Halo Bre, pada bulan Oktober 2021 lalu, Oppo telah meluncurkan smartphone Oppo A56 5G dengan chip dimensi T700. Dan sekarang, perusahaan diam-diam telah meluncurkan Oppo A56s di China. Pasar kelas menengah akan menjadi target utama perangkat tersebut. Ponsel baru OPPO tersebut dikabarkan masih merupakan produk yang mendukung jaringan 5G, speaker ganda stereo, serta baterai besar yang akan menjadi nilai jual utamanya. Selain itu, hal yang paling menarik dari ponsel ini ialah pada chipset yang digunakan cukup gahar untuk segala aktivitas, dan didukung juga dengan memori besar hingga 256GB. Nah sekarang kita mulai dari spesifikasi layarnya. Oppo A56s mengusung layar berjenis IPS LCD berukuran 6,56 yang telah dibekali dengan refresh rate cukup tinggi di 90Hz. Resolusi layar tersebut hanya sebatas HD+, meskipun gambar dan warna kurang memanjakan mata, tetapi ini akan membuat baterai menjadi sedikit lebih awet. Poni waterdrop di bagian depan menjadi andalan ponsel ini, dan digunakan sebagai tempat kamera selfie 8MP. Oppo A56s membawa tepi bodi datar dengan tombol pengaturan volume di bagian kiri. Kita bisa melihat modul kamera persegi panjang yang menampung dua sensor kamera. Kedua sensor kamera tersebut tersusun secara vertikal dengan flash LED di bagian atas. Konfigurasi kamera mencakup kamera utama 13MP, dan ditemani sebuah kamera 2MP sebagai depth sensor. Seperti yang disebutkan di awal, Oppo A56s mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 810 yang tentunya sudah mendukung jaringan 5G. Chipset tersebut semakin optimal berkat dipadukan dengan RAM berjenis LVDDR4X sebesar 8GB, dengan dua opsi memori internal, yaitu 128 atau 256GB. Urusan software ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 12 yang dikustomisasi ke dalam ColorOS 12.1. Oppo A56s ditopang dengan baterai berkapasitas cukup besar, yakni di 5000mAh, sayangnya pengisian daya ponsel ini hanya mendukung 10W. Hadir dalam dua pilihan warna, yaitu hitam dan biru, Oppo A56s dijual dengan harga mulai 1099 Yuan, atau sekitar 2,5 juta rupiah. Perangkat ini masih dijual terbatas di China pada Januari tahun 2023. Belum diketahui terkait ketersediaannya secara global termasuk ke Indonesia. Namun perlu diketahui, Oppo A50 series seperti A54, A55, dan A57 pernah masuk ke tanah air beberapa waktu lalu. Cukup menarik apabila perusahaan memboyong Oppo A56s 5G dan menyasar kelas mid-range di Indonesia. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!